Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di channel IOS Manggung baru kali ini saya membuat konten pada video kali ini saya ingin berbagi informasi bagaimana cara memotong lampu LED strip fleksibel rem nah yang kalau jenis ini untuk lampunya untuk lampunya kebetulan yang sen ya itu berbentuk DRL atau sen running kemudian kalau untuk lampu remnya lampu remnya ini dia kayak strobo berkedip-kedip dan nyalanya juga cukup terang nah sedangkan yang ini kalau yang ini lampu remnya biasa aja hanya menyala aja kemudian lampu senjanya juga biasa kemudian lampu sennya tidak running jadi tidak bergerak jadi hanya biasa aja mengikuti sen hanya beberapa yang nyala saja selamat menikmati 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 jadi ketika dibongkar itu isinya seperti ini teman-teman isinya seperti ini kemudian ini disini ada kita ada apa jalur jalur-jalur di di papan elektroniknya nah ini dipotongnya disini teman-teman jadi jangan ada yang disini jadi karena kepanjangan akhirnya saya coba potong saya bongkar dulu nih saya bongkar dulu nah seperti apa sih isinya ternyata isinya seperti ini ya teman-teman seperti ini kita buka ini ada lemnya ya ada lem kemudian kita coba tarik nah ini teman-teman ya ternyata isinya seperti ini nah seperti ini teman-teman nah ini nih teman-teman isinya itu seperti ini nah gimana cara potongnya nah jadi teman-teman tidak usah takut untuk potong karena kabel ini sebetulnya hanya lipatan aja ya hanya lipatan waktu awal saya buka juga saya kira kabel ini nempel ke yang lain ternyata tidak ya ternyata tidak jadi ini bisa dibuka nah ini bisa dibuka nah kemudian ini tinggal dipotong dipotongnya disini ya teman-teman ini teman-teman bisa lihat ada jalurnya jalur kelistrikannya jadi yang dipotong itu seperti ini ya disininya nih ini ada 1, 2, 3, 4 nah ini coba saya potong ya ini sudah kebetulan ini sudah saya potong ya nah ini sudah saya potong jadi teman-teman bisa lihat yang ini nih ya teman-teman jadi dipotongnya di sebelah sini jalurnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 nah ini nih disini teman-teman bisa potong nanti kita berfungsi jangan sampai motong di jalurnya karena tidak akan berfungsi jadi terputus semua jadi di sebelah sini kebetulan yang ini sudah saya potong dan hasilnya Alhamdulillah bisa nyala demikian informasi yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk klik like share dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh